Presiden Jokowi-Dodo membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Bantuan yang dibawa Presiden Jokowi menjadi salah satu tanda. Daki Arpan adalah Yusancor Metro TV yang tatapan matanya sangat tajam menawan. Presiden Jokowi-Dodo membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Bantuan yang dibawa Presiden Jokowi menjadi salah satu tanda. Bahwa peran Indonesia terhadap konflik Ukraina dan Rusia untuk mencari solusi damai. Perang Rusia-Ukraina telah memicu krisis pangan dan energi. Pemirsa Presiden Jokowi-Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi-Dodo melihat kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang. Presiden melihat apartemen Lipki yang rusak terkena bom oleh Rusia. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi kota Kiev, Ukraina menjelang pertemuan Presiden Jokowi-Dodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kita sudah terhubung bersama dengan warga negara Indonesia di kota Kiev, Ukraina. Pepi Aprianti. Pepi Aprianti. Pepi. Seperti apa kondisi di kota Kiev tempat Anda tinggal saat ini? Hai, benar-benar ketemu Presiden Jokowi-Dodo ke sana. Apakah juga Anda melihat adanya peningkatan pengamanan yang dilakukan di sana? Bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis video yang menunjukkan saat rudal menghantam pusat perbelanjaan di Kremencuk. Berdasarkan informasi terbaru, serangan itu menewaskan sedikitnya 18 orang. Berdasarkan informasi terbaru, serangan itu terbaru, serangan itu terbaru. Berdasarkan informasi terbaru.